Indonesia dibuat gempar dengan beredarnya sebuah video unik di media sosial Instagram dimana dalam video tersebut tampak Presiden Jokoi sedang masuk ke rumah warga untuk meminjam toilet milik warga dalam video yang diunggah oleh akun bernama Tomisieto Tomo tersebut terlihat Presiden Jokoi mengenakan setelan berwarna putih dan celana berwarna hitam dimana Presiden Jokoi berjalan menuju ke arah kamar mandi dan terlihat juga seorang pria yang diduga pas pampres berusaha menutup pintu kamar mandi dan berjaga-jaga di depan pintu kamar mandi tersebut kejadian tersebut pun sontak membuat si perekam bahagia dengan terdengarnya suara antusias saat melihat Presiden Jokoi Terima kasih telah menonton! Dalam postingannya, Tomisieto Tomo juga menjelaskan bahwa Presiden Jokoi pernah berkisah sering mandi di sungai Keleanyer sebelah utara terminal Tirtona di Solo lantaran di rumahnya dulu tak memiliki kamar mandi sebenarnya ada kamar mandi umum di sekitar tempat tinggalnya tapi warga harus antri karena kamar mandi itu digunakan untuk 20 keluarga melihat video tersebut, Nidizen pun merasa kagum dengan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokoi contohnya akun bernama Yatino yang mengatakan inilah Presiden yang tak membedakan status kepada rakyatnya dan ada lagi akun bernama Wiwit yang mengatakan sungguh Presiden yang berhati malaikat sederhana, merakyat, tidak malu, tidak jijik, tidak gengsi meski harus di toilet warga biasa semoga Allah selalu melindungi dan memberikan sehat panjang umur pada beliau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!